Orang muda punya kontribusi besar loh dalam pemilihan nanti Berdasarkan data DP4 dari pemerintah Proporsi orang berusia 17-39 tahun itu sebesar 55-60% Namun persoalan pemerintah gak cuman soal dipilih dan dicobros yang mana Tetapi juga bagaimana riwayat mereka yang turut menyumbang keputusasaan orang muda Beberapa orang turut merayakan pemilihan umum nanti Tapi ada juga yang udah putus asa sama keadaan politik pemerintah kita ini Suara dibungkam dengan UITE, korupsi yang tidak kunjung ditangani secara sistemik Pekerja yang semakin dirugikan, kelompok rentan yang suaranya diabaikan Atau lingkungan yang dirusak demi pembangunan negara Terlebih, kelompok minoritas seperti etnis Tionghoa yang masih punya luka hangat dari Orde Baru Kelompok beretnis Tionghoa sempat tidak punya hak berpolitik Dipaksa untuk mengubah namanya menjadi bahasa Indonesia demi pembauran Sampai menerima stereotip bagian dari Partai Komunis Indonesia Mereka menjadi warga kelas 2 Korban diminta punggutan oleh aparat pemerintahan Dan kekerasan yang puncaknya terjadi pada tragedi kerusuhan Mei 1998 Belum lagi kriminalisasi Ahok beberapa waktu lalu Oleh karena itu, Konde.co berbicara dengan 3 orang muda Tionghoa dari Jakarta Soal harapan dan keputusasaannya Kira-kira jawaban mereka kayak gimana ya? Ada yang mau baca-baca politik, pas udah deket-deket pemilu aja Ada yang cuma mau update soal pemilihan eksekutif aja Dan ada juga yang memutuskan untuk tidak memilih saking putus asanya Bagi sebagian orang, memilih golput adalah hak politik Saking putus harapannya dengan kondisi politik yang ada sekarang Namun, buat kamu yang masih punya harapan Komnas Perempuan dalam nomen Instagramnya membuat kampanye Jitu Yaitu jeli, inisiatif, toleran, dan terukur Baca selengkapnya kata orang muda Tionghoa tentang memilu 2024 dan kampanye Jitu di kondi.com